Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua yang ada di rumah Yang sedang belajar mungkin Yang sedang baca maya onnya mungkin di hari Sabtu sama Minggu Di hari ini, Ustaz Ali kedatangan tamu istimewa Seorang ibu pelatih ahli dari kurikulum Merdeka Boleh minta tolong untuk diperkenalkan ibu? Iya, bye Iya boleh Perkenalkan nama saya Laila Tulum Syarofa Biasa dipanggil dengan Laila Mungkin dispil sedikit ibu pengalamannya Supaya kita sebagai guru yang masih muda ini Bisa mengikuti jejaknya jeneng akhir Iya, saya dosen bahasa Inggris di Universitas PGR Ujasa Dan sekarang saya sebagai kepala program studi Pasca Sarjana di sana Ceritanya untuk bisa masuk menjadi pelatih ahli di kurikulum Merdeka ini Apakah emang langsung dipanggil atau ada tesnya di jeneng kalau? Kalau yang ini ceritanya agak unik ya? Agak panjang tapi saya cepat gini Jadi saya tuh dapat link dari teman Kemudian ibu diisi ibu ini apa? Ini untuk fasilitator sekolah penggerak itu saya isi Nah isiannya itu kan luar biasa panjang Ketika kita klik satu kolom itu muncul kolom yang lain Jadi sampai nyampung kok lama Sampai akhirnya lakunya habis Saya bilang ke teman saya, ibu lakunya habis Jadi saya mohon maaf gak bisa menyelesaikan Ternyata beberapa hari kemudian dapat email kalau diperpanjang Diperpanjang terus ternyata saya masuk lolos administrasi Kemudian lolos interview Kemudian simulasi Kemudian bintek Lolos juga Kemudian ya dari 13.000 peserta yang mendaftar itu 10%nya aja yang lolos 10%nya jadi 130-an ya ibu ya? Oh 30.000? Kurang 1.100-an Sekarang mungkin kurang dari 1.000 Karena ada beberapa hal yang pindah kuliah luar negeri Atau kemana gitu Jadi pindah 1.000-an atau kurang Wah luar biasa sekali Dan ini beliunya pasti sudah berkeliling ke banyak kota Pasti sudah mengundungi banyak sekolah Seperti itu dan banyak sekali pengalamannya Dan hari ini saya cukup tertarik Dengan kata-kata yang ibu tulis di sini Seandainya semua sekolah seperti SD Mutiara Nak Soleh Itu pesannya sepertinya dalam Seperti apa ibu yang bisa menggambarkan SD kita Kalau menurut ibu Iya ketika saya tadi diminta ini memang saya agak berpikir Apa ya yang akan saya tulis itu It's kind of wish gitu Kalau wish itu kan memang tidak selalu terwujud gitu ya Tapi harapan itu kan bersertai dengan optimistis Ya sebenarnya ini adalah dalam tanda putih pujian untuk sekolah SD Mutiara Anak Soleh karena begitu saya datang Langsung terkesan gitu Wah seandainya ya semua anak bisa menikmati fasilitas seindah dan sebaik ini gitu Bagaimana kabar pembelajaran anak-anak Indonesia pasti akan luar biasa gitu Karena kalau dilihat nyaman Dan kemarin kan saya mengisi webinar itu Pengalaman di sekolah itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu bagi masa depannya Kita tidak berbicara tentang akademisnya ya Nah pengalaman sederhana seperti Saya nyaman duduk di sini Atau saya punya kolam renang loh di sekolah gitu Hal seperti itu itu ternyata menjadi catatan positif Di dalam pemikiran peserta didik Kemudian akan berkembang ke arah yang lebih baik di masa depan Saya sangat setuju sih Bu dengan statement yang diberikan tadi Memang di usia rentang 6 sampai 12 tahun ini Menjadi fondasi dasar dari mindset mereka Menjadi kuat di saat nanti mereka dewasa Itu terbukti juga di alumni-alumni kita Bahkan mereka yang setelah sekarang kan sudah ada yang kuliah Itu bidang yang diambil itu kebanyakan tidak yang di bidang akademis Karena mereka banyak pengalaman di sini Dari kelas 1 kita sudah coding sampai kelas 6 gitu Seperti itu terus kemudian science dan lain sebagainya kita berbasis project Sehingga mereka punya pemikiran yang gak biasa gitu Jadi ada yang langsung ke ITS gitu Durusannya teknik informatika Terus kemudian teknik perangkat lunak seperti itu Dan banyak seperti itu Dan yang kita temukan memang Awalnya dari SD mereka punya ide dan cita-cita itu Nah pertanyaan selanjutnya Bu Hal apa yang paling menarik kalau setelah ibu jalan-jalan di sekolah kami gitu Yang paling membuat ibu menarik dan tertarik di bagian apa ini Oke Sebelumnya saya merinding loh Jika diceritain ternyata lulusan sini itu Mereka mindsetnya itu sudah kuat ke depan dia mau jadi apa gitu Terus terancang merinding Karena di saat anak-anak sekolah lain masih mencari jati dirinya saya Kemana pembelajaran terlalu holistik dan kurang spesifik, kurang esensial Namun sekolah di sini sudah diarahkan menuju kemana dia akan Oke luar biasa Kemudian yang di sini saya terkesan memang secara keseluruhan Begitu datang itu kan memang halaman parkirnya luas nih Saya suka sama halaman parkir yang luas Kemudian saya bertanya ke satomnya Assalamualaikum Bapak apakah benar ini Oh iya ibu diantar Semakin berkesan lagi saya Begitu masuk itu kan ada langsung kayak diterpah hawa dingin Ternyata dari kolam perenang kan Melihat ibu-ibu semuanya ngapain Ternyata saya pikir itu tamu dari mana Ternyata peserta ini peserta loka-karya sedang lihat-lihat kayak study tour atau apa gitu Kemudian ketika saya juga Kan banyak bapak ibu guru yang terlibat Mohon maaf tidak bermaksud apapun Kalau saya loka-karya di sekolah lain-lain itu ya hanya Yang ditukasin ada OB atau yang bertugas dan tidak ada guru sama sekali Jadi kita sama sekali tidak bersentuhan dengan guru-guru yang ada di sana Di sini kan datang semua Bahkan dikasih tahu ini untuk nyalain ini, nyalain itu Jadi it's kind of the whole aspects at school gitu yang mendukung menjadi sekolah yang kondusif gitu Saya penasaran waktu pembelajaran sebenarnya sayang ibu Boleh ibu kalau misalkan main-main kesini atau aja mahasiswanya mungkin Boleh boleh Kita isawa sangat senang kalau dikunjungi Karena bagi kami saat ada orang kesini itu selalu ada ilmu yang kami dapat Dari kritikan mereka, dari apa yang dia pandang seperti itu, itu pasti ada hal yang baru Dan sehingga kita enggak diem gitu loh, kita terus berubah dan menjadi lebih baik gitu sih ibu Terima kasih banyak ibu atas waktunya yang luar biasa hari ini Semoga kedepannya kita bisa berjumpa Ya kan bisa menimba ilmu mungkin dari ibu Kayaknya ilmunya banyak ini teman-teman Terus belajar ya Ya sama ibu Mungkin beberapa kalimat untuk sekolah kita ibu Oke Banyak kalimat yang ini saya sobek Tapi kalau satu kalimat saja saya Apa ya Saya jadi sulit Saya mau baca ini aja deh Seandainya semua sekolah seperti SD Mutiara Anak Soleh Gitu ya All dreams will come true ya Yes mas Lomi Terima kasih Oke Terima kasih dan semangat terus untuk guru-guru di Indonesia ya ibu Ya terus Semangat Apapun rintangannya Kita pasti bisa membuat siswa kita menjadi Menggapai cita-cita yang lebih baik ya ibu ya Hehehe Dan Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman Dan kita bisa belajar lagi di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 spy Bye bye Terima kasih.